Hidup saya adalah tanggung jawab saya, saya mau bermimpi besar. I really want to create an impact, not just an income. Berusaha, berjuang. We have to have an extraordinary effort. I don't believe in balanced life. Itu yang membuat kita stress, kan? It's okay not to be okay. It's not easy, tapi the journey will be more fulfilling. It's forever, always, I trust him. Hi everyone, welcome back to another episode of The Real Inspirational Talk, dimana kita akan mendatangi tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia dan sama-sama ngobrol untuk cari tahu tips suksesnya agar kita bisa sama-sama belajar. Di episode kali ini, aku kedatangan seseorang yang sudah bukan asing lagi, yaitu Miss Mary Riana. il jazz yang재ah 5 și ata notch beropinter berkerming. Senturals richakan asas 100 berikutnya. aciones silatan yang sungguh When Iapping Projectworks cousins adalah says tended 종 letter mengoti of Anda. Di jantung angkomunannya takいうこと untuk menang-kanah 5 dan war. Denkan hidrat также untuk menge-kanah 5 dan din��. Hai, terima kasih banyak untuk membuat waktu itu untuk saya. Sama-sama, senang juga nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan juga bisa berbagi di channel Youtubenya Jocely. Terima kasih banyak. Tau gak waktu aku kecil, aku akan melalui waktu yang sangat susah. Terus mama pulang bawa satu buku, buku sejuta mimpi. Dan di buku itu, kamu kirain, jangan berpindah. Apapun yang kamu inginkan, kasih kamu capai. Dan buku itu mengubah hidup saya. Dan aku pasti ada banyak orang di luar sana yang tergerak dan terinspirasi oleh buku. Jadi kita semua mau sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Bagaimana kamu? Aku baik-baik, aku merasa berbahaya. Selalu semangat, selalu optimis. Ya karena lagi, maksudnya kita semua tahu ya pandemi ini kan udah berjalan satu tahun lebih gitu. Jadi tentu saja walaupun keadaannya gak sempurna, ya tapi kita sendiri harus selalu bisa melihat sisi yang baik. Apapun juga situasinya. Jadi selalu melihat hal yang baik. Selalu melihat hal yang baik. Seorang Miss Mariana, kan kita selalu lihat ya. Selalu bergerak dalam diri. Sangat memotivasi dan semuanya. Tidak banyak penghasilan. Tapi pernah gak sih mencapai titik terendah? Meskipun setelah semua sukses yang kamu mencapai. Kalau saya bilang gak pernah, itu namanya boong. Karena gak mungkin. Saya juga manusia biasa gitu. Yang pasti punya kekurangan, yang juga punya kesedihan. Yang juga punya masa susah gitu. Kalau bisa dibilang lowest point in my life. Mungkin dulu banget ya. Dulu. Menurut saya saat-saat paling susah itu adalah saat-saat dimana kita sudah berusaha, berjuang. We already give our best. Tapi belum ada kesuksesan. Menurut saya itu saat yang paling sulit. Kenapa? Karena kalau kita sudah pernah merasakan sukses sebelumnya. Whenever we feel down atau kita gagal. Kita kan selalu punya acuan. Dulu udah pernah berhasil. Berarti yang ini kita bisa juga gitu kan. Ada sukses story-nya. Tapi kalau kita belum ada sukses story. To me that was very tough. And I experience that many years ago. Khususnya ketika waktu itu saya harus berjuang sendiri di Singapore. Jadi perantau gitu. Ada momen-momen dimana saya hampir menyerah. Ada momen-momen dimana saya even doubt myself. Ini bener gak sih mimpi saya ketinggian gak sih gitu kan. Halu gak sih gitu. Tapi at the end of the day. I always let my face bigger than my fear. Ya. Karena setiap orang pasti punya ketakutan. Kita merasa kita gak bisa, gak mampu, gak pintar, gak jago ngomong gitu kan. And I think that's human nature. Ya tapi asalkan saya selalu bisa membuat rasa keyakinan saya lebih tinggi dibandingkan rasa takut saya. I think I'll be fine gitu. Dan itulah yang saya soalkan setiap hari gitu. Oke saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada hari ini. Saya percaya saya bisa menggo through hari ini. Walaupun belum pernah rasanya rasa sukses. Tapi saya percaya bahwa satu hari saya pasti bisa sukses gitu. And I've managed to overcome that and achieve my goals, achieve my first million gitu kan. Despite all the difficulties that I had gitu. Nah that was last time. Nah tapi kalau misalnya sekarang apakah saya pernah mengalami titik terendah? Of course pernah. And to be honest with you, one of the lowest point in my life. It also happening during this pandemic. Ya it was very tough. Karena again ini bukan sesuatu hal yang semua tau solusinya ya. Apalagi lama kan. It was very sudden. Betul, it was very sudden. And there's a lot of changes. Apalagi sekarang ada tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. My business, my family. Orang-orang yang bekerja dengan saya gitu. Di Mary Rena Group ya isinya juga ada ratusan. So it was very challenging, it was very tough. And there are times whereby saya sendiri juga terus terang gak tau solusinya gitu. Bahkan ketika saya udah memikirkan solusi saya juga gak yakin ini. Is it the right solution? Am I making the right decisions? So it was tough. Okay. Tapi belajar dari pengalaman saya dulu. Even though I have fear. Ya as long as I have bigger faith. Saya percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Saya percaya bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Saya percaya bahwa saya gak sendiri. Ada Tuhan yang akan menemani saya dan memberikan hikmahnya gitu. Saya percaya bahwa saya akan baik-baik saja. Saya tinggalkan setiap hari. Saya melakukan yang terbaik. Saya melakukan yang terbaik. Saya melakukan yang terbaik. So fear, self-doubt itu normal. Even after all that you have achieved. But it's the faith that you keep. That's bigger than your fear that keeps you going. Yes. Wow. So you're talking about support system. How important is your support system in your career. And in your achievement and success story. Are they in your... Oh extremely important. Especially for female ya. Apalagi buat perempuan. Karena saya merasa bahwa kalau saya gak punya support system. Saya gak mungkin bisa menjadi seperti saya sekarang ini. Okay. Pertama support system itu. Ya again because I'm a woman. Apalagi kan saya juga punya suami, punya anak gitu. Jadi salah satu support system adalah ya keluarga. Ya how in the beginning of my career definitely my parents, my parents-in-law. They also part of the system yang bener-bener sangat membantu juga. Wow. Support system juga. Ya sekarang again my team gitu. Kalau misalnya datang ke home base nya Mary Riana Group. Markasnya kita sebutnya markas. Mungkin kamu akan melihat dengan foto besar Mary Riana dipanjang di sini gitu kan. Karena bagi orang itu ikonnya, generalnya gitu. Tapi sebenarnya the reason behind this design adalah di balik sosok Mary Riana tuh di belakangnya ada begitu banyak warrior. Orang-orang yang percaya dengan visinya dan bekerja bersama gitu. So I can be aware I am today ya because I have people who are really supporting our visions. We really believe in what we do gitu. Dan itu juga plays a major part gitu. And of course my biggest support system is my husband. Aww. So sweet. Tapi that's very true sih. Karena salah satu alasan kenapa saya memutuskan untuk nikah muda waktu itu. How old did you get married? 24. Oke. Ya jadi begitu lulus kuliah itu udah langsung tunangan. Ya biar saya nggak berpindah lain hati kayaknya. Oke tapi kita memutuskan, pokoknya karena kita ingin nikah dengan biaya kita sendiri. Jadi we give ourselves like 2 years lah untuk bisa ngumpulkan. Jadi 24 tahun. Nah tapi kenapa I'm very sure that he's the one. Ya karena saya merasa bahwa he can be my life partner, my business partner gitu. That we are going through this journey together gitu. Jadi he's really my support system. Jadi kalau kita mau cari pasangan harusnya support kita all the way ya. Bukan malah team us down. Yes. Totally agree. To find someone who can show the better version of ourselves. Makanya kan namanya better half. Oh ya that's true. Because of that half we become better kan. So you were talking about how you were a woman itu sangat penting perannya support system. Ya. Pernah nggak sih encounter people ngerendahin because you are a woman. Or maybe you come from different race. Karena kan kita keturunan ada keturunan darah Tionghoanya gitu. Have you ever encountered that in your journey? And I'm pretty sure a lot of people are also still facing it. Especially sekarang kan ada Asian hate. Ya. Yang lagi going on around. Oh ya. I saw that. Ya. Pasti. Pasti. Tapi aku nggak mau bilang bahwa itu diremehkan ya. Karena sometimes kadang-kadang kan komentar. Pasti bakalan jikit banget orang yang meremehkan in front of our face gitu kan. Yang bilang kayak oh kamu begini-gini itu jarang banget sebenernya. Di belakang ya selalu. Tapi biasanya di belakang atau ngekomentar. Atau mungkin seringkali mereka questions our decisions. Mungkin seperti itu sih indirectly. Dan itu juga terjadi of course. Ya pertama in terms of race ya misalnya kayak Chinese. Mungkin aku lebih merasakan ketika aku di Singapura. Karena pas lagi di Singapura. Aku keturunan Chinese. Tapi nggak bisa ngomong Mandarin gitu kan. Kayak are you sure? Are you Chinese? You can't speak Chinese gitu. Dan itu limit a lot sebenernya. Karena. Karena ada banyak hal. Mungkin mereka bukan mereka sengaja ya. Cuma kan kayak in Singapore. They tend to speak casually using Chinese ya. Karena sama aja kalau kita di Indonesia. Kadang-kadang kita ngomong sama temen kita kan pake bahasa slang yang. Yang memang lebih comfortable gitu. Nah jadi dari situ aja aku udah ngerasa. Ada banyak hal yang sebenernya. I cannot really connect closer. Atau mungkin ada beberapa hal yang. Nggak bisa saya lakukan gitu. Terus in terms of a female. Ya mungkin ada beberapa komentar. Karena misalnya kayak contohnya. I achieve my success initially. Because I do greatly in sales gitu. Karena saya jago waktu itu bisa jualan. Because I work very hard. Dan ketika saya memutuskan untuk stop jualan. Dan lebih going into like management. Men-take care, men-train, men-operate. Itu banyak orang mungkin berkomentar. Yakin. Sometimes when you're good in selling. Doesn't mean you're good in managing gitu. Apalagi in managing business. It's totally different skill kan. I acknowledge that gitu. Saya nggak ngerasa bahwa itu. Dia meremehkan saya. Mungkin ya karena dia nggak gitu tau. Tentang siapa saya. And what I can do gitu. Jadi saya nggak membuat itu justru. Malah merasa. Ih kok dia nge-ngep remesi. Tapi I acknowledge that. So it's fine. Tapi ya it's a wake up call for me. To realize that. Okay. So in that case. I need to have different skill. Gitu. Kalau mungkin sebagai wanita. Sometimes kadang-kadang. Kita indecisif. Gitu ya. Berarti I have to be more decisive. In making decisions. Kalau kita kadang-kadang suka nggak enakan. Menggunakan kata-kata yang melemahkan. Ya mungkin I have to be careful in choosing my words. Especially in certain meetings gitu. Jadi. People will always have the perception. Tapi tergantung bagaimana kita nyikapin ya kan. So it's not just about the race or the gender. Tapi in general. Semua orang bakal punya their own opinion about you. Despite of your gender or your race. Betul. Betul. Tapi I look at it more like. Ya karena mungkin dia belum kenal kita aja. Kan orang lebih mudah untuk. Menghakimi daripada memahami. So. What does success mean to you? Ah. Kayaknya itu. Pertanyaan. Yang harus ditanyakan di semua interview. Oke. To me it evolved ya. Maksudnya kalau kita ketemu. Kayak waktu pas lagi zaman saya. Remaja, kuliah gitu. Mungkin for me success is like. Achievement. Oke. Ketika saya bisa berhasil. Ketika saya punya kebebasan finansial. Ketika saya bisa. Kalau order makanan gak perlu ngeliat harganya. I can order what I want. I can buy. I can shop. Whatever I want gitu. Mungkin at that time it was like that. Gitu. Tapi. Sekarang karena saya juga udah. Masuk usia. Empat puluh tahunan. Still young. Still young. Life begins only after 40. Life begins only after 40 gitu. Life begins only after 40 gitu. And also because I've gone through a lot of things. And I saw a lot of things also. I feel a lot of things. To me sekarang. Success is really living to my purpose. Gitu. How I can really live up to my purpose. And giving my best. Gitu. Karena saya ngerasa bahwa. Semua hal yang saya dapatkan dalam hidup ini. Sampai hari ini. Itu bener-bener karena. Kasih dan anugerah Tuhan. Yang bener-bener talenta udah dikasih ke saya. Dan menurut saya cara paling baik. Untuk saya bisa. Berterima kasih ya. Dengan memaksimalkan talenta itu. Sehingga menjadi berguna. So I can really serve my purpose. Why I'm here today. Gitu. Dan ya menyalurkan berkat itu. Gitu. Karena saya ngerasa kalau enggak. Ya kalau kita udah dikasih. Tapi kita enggak. Enggak berterima kasih. Dan enggak memaksimalkan. Nanti kita enggak dikasih lagi. Ya kan. Tapi kalau Tuhan ngasih kita tanggung jawab. Yang lebih besar lagi. Dan kita bisa memaksimalkan. Ya nanti kita akan. Terus menjadi alatnya. Is that why. Miss Mary mau. Berbagi ke banyak orang. Dengan motivating people. And also. Ada banyak sekarang. Academy. That I've been seeing. One of the reasons. Betul. Karena. Saya sendiri ngerasa bahwa. The life have given me. So many chance. Gitu. Saya bisa berhasil. Karena. Saya. Pernah dikuatkan orang. Waktu dulu. Saat-saat. Ketika. Saya masih. Kuliah. Bertahan hidup. Anak perantau. Gitu kan. Ngumpet-ngumpet. Makan roti di toilet. Gitu. Ada saatnya dimana. Saya. I was very down. Saya ngerasa. Hidup ini kok gak adil banget. Kenapa. Jangan kau mau sukses. Mau hidup aja. Kok susah. Gitu kan. Tapi. I was inspired. Jadi aku inget banget. Ketika aku baca buku. Buku dari Anthony Robbins. He's a great motivator. Multi millionaire. He coaches. Many world leader. Gitu. Dan aku baca. Dan aku ngeliat bahwa. Wah gila. Ini orang ya. Sekarang sukses banget. Tapi dulunya kan. Dia cuma janitor. Yang kerjaannya. Bersihin WC. Setidaknya saya gak bersihin WC. Saya cuma makan roti di WC. Gitu. Dan setidaknya saya masih kuliah. Gitu. I was undergrad. Jadi kalau orang yang kerjanya bersihin WC aja. Bisa berubah hidupnya. Dan bisa menjadi sukses. Apalagi saya. Gitu. So I was inspired by his story. Saya belajar banyak juga dari kisah-kisah orang lain. Gitu. Dan. Dan menurut saya. Ya suatu saat. Nanti ketika sekarang saya bisa berhasil. Ya semoga. Apa yang saya lalui ini. Juga bisa menjadi penyemangat juga. Dan bisa menjadi sukses story juga. Buat orang-orang yang mungkin. Sekarang sedang mengalami down. Gitu. Ya jadi menurut saya. It's part of. The thankfulness that I have. Karena dulu saya sudah banyak belajar. Ya sekarang saya ingin. Membagikan pembelajaran itu. Thank you. Sekarang. Most of the academy that you're holding. Itu untuk anak-anak atau orang dewasa. Kayak umur-umur kayak aku. Iya ya. We started with kids and teens. Karena ketika balik ke Indonesia. Itu juga yang menjadi passion dan fokusnya aku. In personal development especially for kids and teens. Ini juga karena I have my kids juga kan. Jadi waktu itu anak-anak juga masih kecil kan. Jadi aku pikir. Mau ngajarin anak. Ya kenapa gak sekalian. Bagian ilmu ngajarin ke yang lain juga gitu kan. Siapa tuh bermanfaat. Jadi awalnya seperti itu. Kids and teens. Nah tapi belakangan. Karena kids and teensnya berhasil. Terus banyak parents juga. Suka. Happy. Terus banyak parents yang juga nanya. Miss Mary jangan hanya ngajarin. Anak-anaknya doang. Orang tuanya diajarin juga. Gitu. Kita juga mau belajar. Ya dan akhirnya. Ya itu berkembang dari situ sih. Akhirnya saya bikin. Kita ada beberapa kelas juga untuk. Dewasa. Jadi kalau kita ada. Mary Riana School of Public Speaking. Oke. Terus dari sekarang kita juga buka. Apa. Public Speaking Academy. Ya. Buat adults. Oke. Ya. Thank you. More than happy. Ya jadi. Jadi sekarang kita juga open buat. Umum. Oke. Tapi mostly. Mary Riana Education. Our main focus is still for. Kids and teens. Ya jadi kita ada di cabang. Mary Riana Learning Center. Puji Tuhan sekarang ada 10 cabang. Tapi sekarang gara-gara pandemi juga. Kita menambah ke Mary Riana Digital Learning. Ya. Gitu. Ada YouTube juga ya. Ada YouTube-nya juga. Wow. Amazing sih. Pas liat. Wow. Ini inspiring banget. Thank you. Thank you. Tapi itu kan gak terjadi. Satu malam. Itu kan terjadi bertahun-tahun gitu. Betul. Right now. Do you still face stress on a day-to-day basis. Kayak. On an everyday do you face stress. And how do you distress yourself from all the activities. Or all the stress and tensions that you face setiap harinya gitu. Iya. Pasti stress lah. Mungkin di jerawatan. no no definitely ya. Stress itu sebenernya is good ya. Karena stress itu kan yang membuat kita. If you know how to handle it. Maksudnya itu kan. membuat kita jadi ada urgency. urgency, membuat kita jadi mau belajar, tapi of course kita sendiri yang harus tahu cara memanagenya sometimes too over the stress juga is not productive dan yang ada nanti justru malah menambah fear-fear dan kekhawatiran kita kan anxiety dan so on, tapi cara paling simple buat saya untuk bisa menghandle stress itu sebenarnya sederhana sih kan karena saya lulusannya teknik elektro dan waktu SMP suka belajar fisika, jadi sebenarnya ada satu rumus yang menurut saya ini penting banget dan ini very applicable to our own life bahwa stress itu tekanan, P itu kan rumusnya F per A F itu gaya, A itu adalah luas penampang, jadi seberapa besarnya tekanan itu sangat tergantung dari seberapa besarnya gaya nah jadi kebanyakan orang stress dalam hidupnya ya karena mungkin mereka hidup terlalu banyak gaya gitu dalam hidupnya they do something because they want to impress others, because they care too much about what other people's judgment mereka care too much about other people's opinion dan itu akhirnya membuat mereka stress gitu nah tapi cara untuk bisa mengecilkan stress atau mengurangi stress itu adalah ya bukan perbesar gayanya tapi perluas penampangnya jadi yang yang dibawahnya ya A nya harus diperbesar nah bagi saya memperluas itu ya berarti kita harus memperluas hati kita harus bisa lebih berbesar hati it's okay not to be okay, it's okay not to have someone who don't like you or probably disagree with you ya kan it's okay nggak perfect gitu jadi itu sih cara saya membalans gitu as long as I've done my best with my best intention and I'm doing everything that I could gitu ya at the end of the day hasilnya ya sudah saya berbesar hati untuk menerima hasilnya seperti apa jadi self acceptance knowledge dan just let go dan berbesar hati ya berbesar hati gitu berbesar hati juga termasuk menerima improvement dan feedback juga ya karena kan again sometimes we make mistakes gitu tapi kan kalau kita berpegang tunggu pada ego kita dan merasa paling benar sometimes itu yang membuat kita stress kan ketika expectation tidak sesuai dengan realita itu juga membuat stress gitu so sometimes that's that's how I make myself keep apa ya, keep sane, keep my insanity and how do you balance your life you have so many things going on and also you have a family how do you actually balance everything how is time management for you yeah yeah well the key to time management is always priority management ya kan jadi harus selalu tahu dulu nih apa prioritasnya and even from the beginning itu mungkin saya selalu kasih analogi ini ya jadi sometimes we always feel that we are running out of time gitu selalu kayak butuh waktu butuh waktu butuh jam gitu kan waktu padahal semua orang juga punya waktunya sama jadi yang kita butuh itu sebenarnya bukan jam jadi kalau kalau di kalau di sesi saya saya selalu bayangin saya selalu kasih gambar jam tapi sebenarnya bukan jam yang kita butuhkan tapi yang kita butuhkan adalah compass hmm hmm our direction so to really know what is important in your life right now what is the priority apa yang menjadi prioritas terbesar kamu so if you know your priority and you allocate the time untuk itu dan yang lain yang bukan prioritas ya it's fine gitu karena you cannot have you can have everything but not all at the same time gitu kan gitu jadi ketika kita sudah tahu prioritas kita ya kita akan lebih bisa membuat decision nah and then to have a balanced life kalau buat saya I don't believe in balanced life ya oke ah maksudnya apa gimana nih maksudnya seru banget balanced life karena kalau maksudnya balanced life itu adalah semua all equal oke saya ada 100% bagi 4 ya udah 25% keluarga 25% kerjaan 25% spiritual 25% menurut saya bukan bukan seperti itu oke for me it's not to have a balanced life but it's also to have a fulfilled life hidup yang bermakna hidup yang membuat kita bahagia hidup yang memang sesuai gitu dengan apa yang kita the purpose of our life gitu nah and and in order to do that kalau nggak harus balance seperti kriteria orang it's fine contohnya ketika saya melahirkan anak pertama saya of course my priority definitely is the kid so I spend most of my time sebenarnya waktu itu ya bener-bener nurturing the kids dan pada saat itu memang ada beberapa kerjaan yang memang saya kurangin gitu so it's fine gitu it might not balance but it's the things that I choose kalau again balance nya bukan sesuai ya karena pada saat itu priority nya disana betul so you're giving your 100% disana betul after knowing your priority and knowing how to give your 100% as Miss Mary yang hari ini masih ada nggak sih prioritas-prioritas yang sekarang lagi disacrifice because you're doing something else ada? masih ada goal-goal nggak nih kedepannya? oh iya masih dong goal-goal ke depan selalu ada especially karena aku selalu buat resolution every 10 years ya iya itu mulai accidentally ketika saya ulang tahun ke 20 karena kan waktu itu ya itu one of the turning point in my life ya ketika sebelumnya saya selalu menyalahkan keadaan jadi orang yang very bitter gitu banding-bandingin gitu jadi ketika saya ulang tahun ke 20 waktu itu saya bertekad hidup saya adalah tanggung jawab saya oke saya mau bermimpi besar dan saya bilang pokoknya sebelum ulang tahun ke 30 saya harus sudah punya kebebasan finansial bisa bayar hutang bisa membalikkan orang tua gitu and very grateful that is achieved gitu terus ketika saya ulang tahun ke 30 so i make another resolution jadi waktu itu udah lebih bertumbuh ya udah lebih bijak jadi mimpinya udah berbeda waktu itu jadi mimpinya waktu itu saya ingin bukan hanya mendapatkan berjuta-juta dollar tapi saya ingin menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia i really want to create an impact not just an income dan akhirnya itulah mimpi itulah yang membawa saya kembali ke Indonesia so that was my 30th birthday so last year during pandemic I celebrated my 40th birthday thank you thank you and then so what's next gitu kan apalagi setelah udah dua dekade berturut-turut it becomes more important karena kan ini menjadi direct my directions kan my priority where I want to go gitu nah jadi akhirnya tahun lalu kita decide tujuannya kita for the next 10 years is I really want to create positive impacts from Indonesia to the world so you're branding up your scope ya yes karena saya merasa bahwa apapun juga yang kita sudah lakukan disini bersyukur banget bisa membawa dampak positif but why not we bring it up to bigger scale gitu bukan cuma di Indonesia aja tapi who knows kan kalau misalnya kita lakukan baik kenapa nggak untuk dunia juga from Indonesia to the world gitu jadi itu sih yang menjadi fokus kita dan of course in order for me to get there definitely I have to learn new skill I probably have to reorganize or restructuring a lot of things that basically sekarang yang kita lakukan I probably have to explore new things gitu jadi ya itu sih yang sekarang menjadi fokus saya dan menjadi sesuatu yang excited karena there's a lot of unknown karena bukan berarti saya juga tahu caranya seperti apa but I'm embracing every opportunity that comes to my life right now so you're always upgrading your skills you're always learning new things everyday jadi this life that you're living is actually a continuous learning process ya even sampai di titik ini pun masih terus belajar masih terus berkembang dan kadang kita dipaksa sih untuk belajar kadang-kadang kita dipaksa belajar gara-gara kesulitan kan gara-gara pandemi ini BAM mau nggak mau suka nggak suka ya terpaksa harus belajar terpaksa harus mencoba hal baru gitu kan so ya tapi ya mungkin itu cara Tuhan ya untuk meng-accelerate kita so next banyak banget nih yang selama pandemi ini mentally jadi unwell how important is mental health in your academy gitu do you prioritize that as well or you're just more into the soft skill atau you also motivate them in their mental well-being juga gitu okay okay mental health definitely important ya karena sama seperti body kalau body kita nggak sehat pasti kita rasanya nggak bisa maksimal apalagi mentally gitu dan lebih parah lagi kalau misalnya body kan kita bisa kelihatan ya sakitnya dimana kalau mentally kan sometimes kadang-kadang is something that is inner yang kadang kita sendiri nggak sadar bahwa itu sebenarnya dragging itu sebenarnya toxic gitu jadi it's important nggak ada particularly kayak saya nggak buka kelas khusus untuk mental illness atau mental health itu sama sekali nggak karena I don't think it's my expertise in terms of that gitu tapi of course in the lessons that we give misalnya kayak khususnya untuk ngajarin anak-anak gitu ya kan kita ngajarin life skill and part of the life skill is of course how they can really manage their emotions how they can be aware of that emotions karena khususnya buat anak-anak buat remaja the first thing is awareness that's why a lot of teenagers become rebellious karena mereka nggak bisa handle their emotions betul bahkan mereka don't even aware gitu ini sebenarnya perasaan apa sih pokoknya rasanya kesel aja tapi kan kesel itu macem-macem tapi kalau when they know they aware what triggers gitu kan what is the source of it gitu ya mereka bisa mengcontain itu dan bisa men-solve nah jadi it's part of the curriculum juga yang kita ajarkan nggak specifically khusus untuk mengajarkan mental health tapi definitely in terms of life skill itu selalu kita menjadi part of our learning lessons juga sih if anyone yang sekarang mungkin lagi ngehadapin kesusahan at this given moment apa yang bisa Miss Mary kasih tips-tips nih mungkin karena kan lagi pandemi banyak hal-hal yang ketunda ada banyak hal-hal yang belum bisa mereka achieve at this point gitu kan mungkin ada tips-tips nih buat kita-kita yang masih muda oke oke well mungkin gini ya kalau buat yang masih muda sometimes kadang-kadang saya selalu bilang untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan the real happiness menurut saya kuji nya cuma dua right direction and right strategy kadang-kadang ada orang yang mereka don't know what is my direction gitu nggak tahu gitu mereka juga nggak punya skill tertentu no strategy makanya mereka lost people who have no right direction and no strategy they feel lost oke tapi ada juga people who probably they have the right strategy mereka jago banget gitu pintar in certain area tapi it's not in the right direction it's in the wrong direction dalam arti ya mungkin itu bukan passionnya dia mungkin itu sesuatu yang ya bukan sesuatu yang dia suka gitu nah makanya mereka biasanya feel burnt out dia very good for example dia very good accounting bagus jago banget tapi sebenarnya mungkin itu bukan passionnya dia makanya setiap hari ya dia kerjanya banyak gitu kan tapi ya pulang langsung tepar gitu dia feel burnt out oke nah tapi ada juga orang yang they know the right direction mereka tahu oh passion saya nyanyi gitu but they don't have the right skills akhirnya setiap kali audisi gagal mulu gitu karena gak jago skillnya belum nyampe tapi dia udah tahu itu passionnya dia nah biasanya these kind of people they get very frustrated saya tahu saya mau tapi kok gak bisa-bisa gitu nah ini lebih gampang karena caranya tinggal upgrade aja skillnya ya kan tinggal belajar ngeles mentor dan seterusnya nah the best is if you know these two things know the right direction know what exactly do you want apalagi kalau usianya mungkin kayak late 20 to 30s you probably have already certain experience you probably already know more about yourself so ya maybe my suggestion is just find some time to really look through in your life and discover what exactly do you really want what makes you happy apa yang kamu bisa apa yang kamu suka gitu and then strategize it and then strategize it and then kalau udah tahu ini directionnya saya udah find strategy belajar untuk bisa mengaccelerate ke arah situ gitu nah jadi menurut saya itu sih secara garis besar khususnya untuk yang professionally usianya mungkin sekitar 20-an late 20s my age ya ya because i've gone through that also tapi when we already know what we want and then you know like do our best to get the strategy to reach there and accelerate there yeah then it's not easy tapi ya the journey will be more fulfilling yes to live a fulfilled life to live a fulfilled life yeah okay and Miss Mary ada gak moto yang selalu menjadi pegangan okay everyday moto everyday moto wow banyak ya karena saya ada banyak quotes yang menjadi pegangan saya your favorite AJ favorite favorite okay maybe one of the favorite one that I can share with you today is have faith forever always I trust him that's faith ya karena especially this time whereby there's so many uncertainty ya saya selalu mengingatkan ke diri saya berkali-kali okay I live each day not by feeling karena kalau kita menjalani hidup dengan perasaan wow kaca balau kadang kita happy kadang kita sedih kadang kita semangat kadang kita males gitu kan but I will live each day by faith forever always I trust him regardless of the situation ya just entrusted my life and my future in him so you live by faith and not by feelings or by sight yeah yeah that's mungkin yang terakhir nih tips-tips sukses ala Miss Mary okay tips-tips sukses ala Mary Riana wow okay harus nonton YouTube Mary Riana harus baca bukunya hahaha dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa subscribe channel ini oke ya tapi kalau tips sukses oke dua hal aja sih ya ya tadi dua aja ya oke dua mungkin keyakinan yang teguh dan usaha yang sungguh-sungguh menurut saya dua itu you must always start with faith believe in yourself believe that your future is getting bad is going to get better gitu jadi keyakinan yang tidak tergoyahkan unwavering faith dan menurut saya itu penting di awal apalagi kalau kita belum pernah sukses ya maksudnya kita harus percaya dulu gitu yakin dulu baru mungkin nah tapi yakin aja atau saya pasti bisa gitu afirmasi nya juga gak cukup we have to have an extraordinary effort gitu jadi tetep harus dilakukan dengan sungguh-sungguh we have to have an extraordinary effort and extraordinary ways to really upgrade ourselves juga jadi menurut saya dua dua hal itu sih well i think that's all from me thank you so much i learned so much from you sama-sama terinspired more inspired now after seeing you in person thank you yeah that is all from me semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa di like share comment dan subscribe dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channelnya saya miss Mary Riana and i will see you guys on the next episode